Maskapai United Airlines mengalami insiden, sebuah roda pendarat utama Boeing 757-200 dengan nomor penerbangan 1001 yang mereka operasikan jatuh. Insiden terjadi ketika pesawat itu lepas landas dari Los Angeles, Amerika Serikat pada Senin 8 Juli 2024 waktu setempat atau selasa waktu Indonesia Barat. Pesawat yang diawaki 7 orang dan mengangkut 174 penumpang itu melanjutkan penerbangan dan bendarat dengan selamat di Denver. Menurut pihak United Airlines, tak ada korban luka dalam insiden tersebut. Sebelumnya pada Maret lalu, Boeing 777 yang dioperasikan United Airlines juga mengalami insiden. Pada Kamis 7 Maret 2024, ban pesawat yang tengah melayani rute San Francisco-Osaka itu jatuh hanya beberapa detik setelah lepas landas dari San Francisco. Menyusu insiden di San Francisco itu, jurubicara administrasi penerbangan Federal AS, Tony Molinaro mengatakan, pihaknya akan menyelidiki kejadian tersebut. Apalagi, insiden di San Francisco bukan satu-satunya masalah pada pesawat Boeing yang dioperasikan United Airlines. Rantetan peristiwa ini berlangsung tak lama, usai Boeing mengaku bersalah dalam kecelakaan Lion Air 2018 dan Ethiopian Airlines pada 2019. Dalam pernyataan pada Senin 8 Juli, Boeing menyebutlah sepakat dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Boeing mengaku bersalah dalam persekongkola menipu AS dalam proses sertifikasi pesawat 737 MAX. Boeing juga dikenai tambahan denda 243,6 juta dolar AS. Sebelumnya, Boeing juga didenda 243,6 juta dolar AS. Selain itu, Boeing diwajibkan mengucurkan sedikitnya 455 juta dolar AS. Dana itu untuk program kepatuhan dan keselamatan dalam proses kendali mutu produknya. Program itu akan dipantau pengawas independen selama 3 tahun. Terima kasih telah menonton!